Menjelang Pilkada Serentak, nuansa tebar pesona mewarnai sejumlah kebijakan peserta Pilkada. Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 4.000 tenaga honorer mendapat SK tugas dari Bupati yang menjadi syarat pengangkatan menjadi PNS. Sementara di Jawa Tengah, bakal calon Bupati Kudus membagikan sembako dengan dalih aksi sosial. Isu pengiringan suara dengan membagikan surat tugas langsung ditampik Bupati Sumedang Eka Setiawan. Pembagian surat keputusan diakuinya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Para guru honorer diberikan SK karena sejak Desember 2016 lalu telah mengajar lebih dari 3 tahun. Bakal calon Bupati dari Partai Gerindra dan PKS menampik jika kegiatannya mencuri start kampanye. Sang Kadidat mengaku mahalnya harga beras di sejumlah pasar tradisional membuatnya tergerak untuk membantu warga kurang mampu. Niat membantu menjelang Pilkada kerap kali bermunculan di sejumlah daerah demi memenangkan hati para calon pemilih. Tim Liputan Trans 7